Intro Kita ini juga tidak mau Apa ya Memberikan sesuatu itu Bagi yang penting lain tidak jelas Mau ngapain Makanya ada pengarahan Pengarahan itu menyangkut Beberapa topik Biasanya adalah yang pertama Pasti menyangkut tentang Apa itu tau Jadi apa tau sebenarnya tau itu Nah kemudian Untuk apa kita simpan Belajar tau ini Kemudian menandangani tau ini untuk apa Nah kemudian yang ketiga Lalu apa itu tau yang suruh Jadi ilmu Pemandu ini Apa loh sebenarnya Ilmu pemandu ini tau yang suruh Dan terakhir baru Tentang mungkin sedikit sejarahnya Tau insu di Indonesia ini bagaimana Gitu loh Nah kapan mulai Adanya tau insu ini Nah itu Itu sebenarnya Topik-topik yang dibahas Nah kemudian Di sisi yang lain Kita ini Ada buku Ya dalam buku kuning Mungkin Kalau bisa Semuanya Baca Ya buku kuning ini Karena apa Karena isinya adalah Tentang tanya jawab Tentang apa itu tau Bagaimana si itu tau Yang tanya jawab Sebenarnya tidak sebut Karena bentuknya Dalam bentuknya Tanya jawab Nah kemudian ada buku yang kecil Itu adalah Sadar buku si tau Sebenarnya itu Awal mulai materi Yang kita bawakan Untuk pengarahannya 8 tahun itu Saya itu kadang-kadang Selalu Berpikir Sering Saya itu Selalu berpikir Jadi Yang saya tanya Yang paling Yang saya tanyakan Dalam Untuk apa Kalau kita ini Sembaya Itu yang saya tanya Banyak dari kita ini Mama Buku gitu ya Mau dihitungkan Kalau kita Tanya 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 Kalau nasibnya Tanya 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 Kalau kita tidak ada lebih musik Apalagi kalau hutangnya banyak Kita pusitis hutangnya banyak Booh, musik Kita dibayar musik Ujung-ujungnya kan Memang hidup ini Menghubungkan Ditanya untuk apa Sebayang aja tentang studio Kalau jawaban Saya sedang menanyakan Kalau orang dulu Zaman non-dulu sebayang Karena takut mati Orang zaman sekarang Sebayang karena takut hidup Betul? Kalau orang zaman sekarang Kita menghadapi hidup Begitu sulitnya Menghanya dia sebayang Kalau orang zaman dulu Sebayang karena takut mati Kenapa? Begitu ada bahagia Tidak penting Sekarang bikin sungai Bikin kanal Bikin jalan tol Mau bahagia naik biasa jalan tol Tapi persoalannya itu adalah Orang zaman sekarang ini Zaman dulu juga sama Hanya tahunnya sekarang Yang kemarin juga lewat Yang akan datang Cuma anak-anak Makanya Karena kehidupan ini tidak menentu Ya kita sebayang itu Ya untuk Apa ya? Khawatir dengan kehidupan yang akan datang ini Lantas Sesudah itu Berarti Kita sebayang ini kepada siapa? Ya kan? Gitu Oh sebayang kepada dia Memangnya dia itu ada Kalau ditanya itu gimana jawab? Ya dia itu ada Kalau ditanya itu gimana jawabnya? Oh ya berdasarkan Bukti-bukti Misalkan Oh alam selesai Ini kok Agak terperat-peratnya Oh ini Oh itu Ya tau Oke lah Ya Tapi Bagi saya Mungkin Perlu sesuatu yang lebih Ya Makanya Kita Mencari Bahwa Di luar kita Ya tau Itu ada kekuatannya Kalau memangnya ada kekuatannya Buktikan Oh Kalau memang itu ada kekuatannya Oke Nah Itu bisa disisi Kemudian disisi yang lain Gitu Kita ini kan Eee Tiap-tiap suku Ya Itu Punya Apa ya Kehubungannya sendiri-sendiri Ya Gitu Nah Kita dari 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 sebuah Pastikan Punya Budaya Dan Tata caranya sendiri Ya Mau Tidak Mau Bukan Kita harus bisa Akhulilah Bapakmu Sebagai Bapakmu Bukan Bapakmu Bukan Bapakmu Bukan Bapakmu Bukan Bapakmu Bukan Bapakmu Bukan Bapakmu Macamu Ya Tidak perlu Percaya Yang penting Apa Jujur Diri Ya Kemudian Rasakan sendiri Ya Adakah kebuatan di luar kita? Nah, kemudian Untuk apa saya belajar selanjutnya? Kita ini Kalau misalkan ditanya Sebenarnya Pembunyilagamu sendiri Saya caranya Saya bilang Manusia ini ada sukmanya Ada pembunyilagamanya Dia bingung Saya tidak pernah nampil Nah, iya Karena kita ini Sebenarnya Di dalam diri masing-masing ini Ada pembunyilagamanya Yang disitu dengan sukmah Yang disitu dengan biaya besar Nah, tujuan dari Kita cintai Tujuan dari kita sebagai Ya, kemudian kita berlatihlah Raga Ya, dengan penggara tangan Agar dengan penggara teragami Tujuan dari kita adalah sehat raga Jadi, kalau kita sehat raga Jadi, itu diharapkan Umur kita ini panjang Kalau umur kita panjang Diharapkan kita ini Ada kesempatan Waktu yang cukup Panjang Untuk beresin Pengguna raga kita Supaya Pada saat kita meninggal nanti Pengguna raga ini muncul Tidak Menjadi Lemah Ya, sudah kuat Sudah rewas Tidak 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 Sebenarnya Kita ini Diajak si utam Ya Diajak Diajak tau Itu tujuannya adalah Untuk penggunaan Kita ini Beresin Pengguna raga Kenal Karena aku yang asli Kenal Karena aku yang asli Mungkin Banyak dari kita Tidak bisa Memahami itu Akhirnya begini Ya Tapi kalau kita Mau duduk Diam Ya Setahun Berahun Tiga tahun Setahun Berahun Saya tahu Ya Lalu ya Kita bisa melihat Diri kita Di tempat kita Apakah Nantinya Diri kita bisa melihat Kita duduk Di situ Meditasi Itu Karya Laku Kita ini Sinta Jangan Kalau kita Berbicara lebih jauh lagi Ya kan Saya mau Bungi Bahwa Manusia lahir Itu Hasil Evolusi Karma Dan Evolusi Para depan Diri kita Masing-masing Ya Kita lahir Bukan hanya Karena Hasil dari Evolusi Karma Tidak 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 Satu komponen lagi Adalah Evolusi Peran Abang Tidak Masuk Tidak Tidak Percaya Kenapa Kita lahir Di keluarga A Tidak Lahir Di keluarga B Kemudian Kenapa Kita lahir Punya Karakter Seperti Ini Bukan Karakter Seperti Itu Bahkan Satu Apa Bagai Kehubungan Mati Masa Saudara Itu Karakternya Bisa Berbeda Padahal Dari Satu Bapak Satu Ibu Ada Apa Kalau Nantinya Misalkan Kita Beruntungan Kemudian Kita Bisa Melihat Bahwa Reinkarnasi Kita Sebelum Kita Siapa Akan Menjadi Karakter Bahkan Reinkarnasi Sebelum Kita Pertama Sebelum Kita Yang Yang Sebelum Sebelum Ya Itu Bisa Nah Inilah Satu Yang Menarik Kalau Saya Bisa Paham Nah Kemudian Mungkin Juga Ya Entah Disebut Kehubungan Atau Kesialan Ya Tapi Kalau Saya Bila Tetap Ada Suatu Keanehan Kalau Misalkan Kita Bisa Lihat Dimensi Yang Lain Ketik 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 Contoh Yang 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 Besokkan Kita Masuk Ke Satu Rumah Dan Untuk Ada Ada orang yang berdiri di pinggir Atau kita masuk ke satu tempat Kemudian ada yang duduk-duduk disana Mungkin ada yang cairah yang nangis-nangis disana Itu disebut kepedulungan Keajaiban Atau kesialan Harusnya Kata-kata ini Tidak perlu dipusikkan Ada atau ada Itu yang paling pokok Mau kita mau Realita Realita horizontal yang seperti ini Tapi pada yang satu titik Kita harus bisa melihat realita yang lebih besar Tidak hanya dimensi yang tak asa tanah ini Tapi dimensi yang non-kasa tanah pun Kita harus bisa memahami Saya bacakan satu-satu Yang pertama Belajar tahu musuh Itu individu sepatnya Tidak ada Kata antara Kamu dan saya Artinya adalah tidak ada Ini kata dari sepuluh Tidak ada kata antara Kamu dan saya Keberhasilannya Juga Tergantung Kamu sendiri Ya Ini Tidak ada Tidak ada Tidak ada Kata antara Kamu dan saya Keberhasilannya Juga tergantung Kamu sendiri Yang pertama Oke Yang kedua Belajar tahu musuh Harus Harus Perpikiran Tidak boleh Menjadi Kolom Tinggikan Pertanyaan diri Tapi tidak Menjadi Sombong Ya Karena Ada yang Habis belajar tahu Sudah jadi Sudah jadi Sudah jadi Sudah Waduh Mencilah Kata-kata Sudah hebat Naik Jadi Pertanyaan diri Yang kedua Tapi tidak Menjadi Sombong Ya Itu yang kedua Kemudian yang ketiga Harus Perjuruh tahu Perjuruh tahu Artinya Horomatilah Guru Atau Pembina Ya Kemudian Perjuruh tahu Bisa Menjaga Menjuduh tinggi Tau Artinya Kemudian Perjuruh tahu Jadi Mencoba Untuk Memahami Mengerti Tau Ya Kemudian Wittau Ini kan Ya Pada artinya adalah Bagaimana kita Bisa Demi Tau Saya menjabarkan Tau Ya Wittau Nah Kemudian Kata-kata-kata Hatinya Harus baik Ya Memang Kalau orang Yang mau Meditasi Itu kan Artinya Tidak baik Perjuruh Ya Kristalisasi Untuk Sukma kita Tidak terjadi Sukur-sukur Kalau bisa jadi Intang Ya Untuk Sukma kita Kalau Kalau tidak Jadi akik Kalau tidak akik Jadi batu kali Sukur-sukur Mas bisa jadi batu Kalau tidak Cuma lumpur doang Kalau Nanti Jadi hati Harus baik Saya pikir Kalau Apa Kita Yang Yang Belajar Mau belajar Tau Ini Rata-rata Yang Biasanya hatinya Pelajar Ya Kemudian Yang 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 Ya Orang Kalau dulu, satu guru itu milih satu-dua orang, kemudian diangkat jadi puring, itu pun bisa berencet. Itu sudah diteliti 4-5 tahun, kemudian diangkat puring, masih bisa kurang ajar, apalagi sekarang ini dilepas di buka luas. Jadi supaya bisa dipahami apa yang ditulis sebut di sini, meskipun kita menganggap semua orang ini saudara, semua orang ini orang-orang itu sendiri. Kita lihat bahwa harapan itu cukup baik. Cuman jangan lupa kita juga harus selesai pada karena memang itulah yang rambut tulis sama hitam, tapi di dalam hati siapa tahu. Oke, yang tenang, jangan gampang dimakan isu, dan jangan membuat isu. Nah ini memang, nah apa ya, isu ini, ya itulah ya, jadi karena-karena merusak, itu ya, yang sangat saya tahu. Oke, yang ke-7, kemajuan sampai di mana, tergantung diri sendiri, tidak boleh menggambil hitamkan orang lain, atau keadaan. Iya, karena ada orang-orang tipe, orang-orang tertentu ini, kalau tidak berhasil, itu nyalakan orang lain. Gara-gara kamu sih, tidak mau ngajak saya kekauhan. Jadi, kemudian, wah saya tidak bisa, karena saya sibuk. Nah ini kondisi keadaan, disalahkan. Saya tidak bisa nih, saya tidak bisa latihan tanah sibuk, umur kan 30.000. Ya, nah ini, ini yang diharapkan. Jadi, kemajuan sampai di mana, tergantung diri sendiri. Tidak boleh menggambil hitamkan orang lain, atau keadaan. Ya, bisa terima ya. Kemudian yang nomor 8, yang terakhir, itu adalah, harus bisa saling menulis tinggi, nama baik, tahu diri. Jangan menjelis-jeliskan orang, dan jangan juga mengambil alih masalah. Ini berapa-apa yang bisa, sebenarnya tidak sulit. Jadi, tidak ada apa-apanya. Yang penting, kita rahap, kemudian kita bisa terima, ya sudah. Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kita sekarang ngobrol-ngobrol dengan Cici apa Cici? Si Ani. Si Ani. Tadi saya lihat kan si Ani kan beratannya itu kan begitu bagus ya kalau saya lihat yang. Bisa cerita gak sedikit Si Ani? Apa sih yang terjadi pada saat itu? Hokus aja sih ya. Instinct. Jadi ada perasaan tangan itu ada yang ngegerakin. Paling saya juga kayak orang pengetahuan ya? Jadi emang sih setiap orang beda-beda? Oh beda-beda ya? Ya saya sih ngikutin yang diarah kan. Fokus aja. Kalau saya kasih pada tangan ya udah saya konsentrasi. Tapi saya juga gak bisa begitu cepat. Karena sebelum mulai saya berdoa kita dapat pedantinya sunnya ya. Mudah-mudahan berjodoh dapet sunnya gitu. Gak tanya dikasih cepat gitu. Oke ini salah satu testimoni dari Si Ani. Oke kita kembali lagi dengan satu peserta tadi. peserta inisiasi toying. Pengen keras siapa? Junius. Oh Junius. Junius. Nah ini salah satu peserta tadi saya lihat kan cukup heboh juga gerakannya nih. Jadi Pak Junius bisa cerita gak sih? Apa yang dirasakan tadi pas waktu toying? Jadi pas baca yang mantranya itu. Hah? Jadi dia satu badan kayak kestrum gitu. Oh satu badan kayak kestrum? Iya. Kayak gemeteran kayak kenapa gitu. Jarinya kayak gerak-gerak satu persatu dia. Dia gak langsung semua jari. Jadi satu persatu gerak. Jari tangan? Jari tangan dari kelingking dulu dia. Pokoknya dia jatuhnya begini dulu kan. Oh iya iya. Langsung muter dia langsung. Gak tau pokoknya saya lawan dikit. Makin kenceng dia. Makin kenceng kayaknya. Kayaknya ada yang bilang jangan dilawan kayaknya. Ya udah saya ikutin aja. Kok makin lama saya puter-puter terus. Capek saya bilang. Udah dia berhenti tuh. Oh iya iya. Berhenti dia. Koyangnya beda lagi. Kali ini gak muter kayak tadi. Kayaknya gak tau puter kemana gitu. Iya iya iya. Kayaknya dia puter di depan. Gak ada pokoknya. Tapi yang jelas kan sekarang Pak Bukian. Ada satu kekuatan itu kan terbukti sekarang. Iya. Dirasakan langsung kan. Iya langsung ya. Oke. Langsung. Satu testimoni yang cukup bagus. Oh iya iya. Iya iya iya. Bisa cerita. Apa sih yang terjadi. Oh Aditya ngerasain apa tadi. Kok seru banget sih. Gak tau lah. Oh misalnya tadi ngerasain aja. Cuma tangannya dari. Mulai sebelum baca cemien kan. Tapi kan baca cemien dulu. Iya. Saya belum baca. Ini ya jari-jari nya udah mulai tuh. Oh. Ada listrik aja gitu lah. Pokoknya ada listrik-listrik gitu loh. Habis baca baru mulai gitu. Oh. Gitu. Gitu. Bisa cerita lebih detail lagi Pak? Kalau kita lah. Ya ngeliat. Ngeliat ya kayak macem-macem. Ya kan saya mau tau juga lah. Saya bilang. Saya juga ada mas reform. Saya dada agak seset gitu. Ya. Saya bilang gitu. Jadi baca dalam hati aja gitu loh. Jadi dia mau tekan ke sini gitu. Terus saya bilang. Oh. Dia mau tau apa yang diwujudin lah. Tolong bantu diwujudin gitu. Oke. Dikasih cuma kasih banyak. Saya cuma tau nya ada bentuk pedang aja gitu. Keliatan ada bentuk pedang aja gitu. Ya bentuk pedang aja gitu. Oke. Bagus sekali ya. Thank you kok ya. Oke. Kita bincang-bincang lagi dengan satu peserta. Mas howling dengan kos siapa? Edward. 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 Edward ini ada cerita yang unik nih. Dan menarik. Bisa ceritakan. Sedikit tadi. Apa sih yang terjadi tadi? Jadi pertama-tama saya ditanyain ya. Tujuan kamu ikut ini apa? Yang lainnya siapa itu? Ada yang berisi. Ada yang berisi. Ada yang berisi. Ada yang berisi. Saya juga bilang. Saya bilang. Sudah saya biar saya bisa menyembuhkan iklim saya. Oh. Oh iya. Baru tarik dia. Baru tarik. Baru tarik. Saya naik. Awain itu saya. Tanganku sakit. Oh tangannya sebelumnya nggak bisa begini. Nggak bisa gerak. Saking. 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 Ditarik. Saking. 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 Betul. Oh. Berarti tadi ada dengar suara gitu ya. Ini cukup unik loh ini. Baru ini saya ketemu. Dengan salah satu peserta. Yang punya. Gigi ya. Yang cukup. Unik dan menarik ya. Thank you kaybet ya. Terima kasih telah menonton!